Hei 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 Selamat bergabung kembali di channel BB69 Produser dari The Secret Riana 2 Kita sambut ini dia Mas Nanto Selaku Produser Mas Billy Christian Sutradara kita pada sore hari ini Wow luar biasa Selamat sore Mas Nanto boleh Oleh sebelah sini Mas Billy Dan wanita cantik yang luar biasa Kita sambut Co-Producer Ibu Ninin Musa Iya ini dia Assalamualaikum Dan selanjutnya ini dia Para pemain dari The Secret Riana 2 Kita sambut ini dia The Secret Riana Elina George Armando Jordi Anindita Asmarani Helena Kamga Aisyah Akilah Sharon Sayertian Hi Riana You look so cute today Riana Umbuh Dan Brooklyn Teman-teman media Boleh kita berikan tangan Untuk The Secret Riana 2 Yang luar biasa Ini kalau ngomongin satu film Yang dimana pada tahun 2019 Wah ingat banget nih sayang 2019 The Secret Riana 1 ini Tayang Dan dimana di Malaysia ini Luar biasa Anggapannya positif sekali Mas Bill Luar biasa Dan Di Film ini The Secret Riana 2 ini Mempunyai satu Kejutan-kejutan yang luar biasa Yang mengeluarkan Karakter-karakter baru Yang kalau masalah ikting Gak usah dilakukan lagi Luar biasa Dan Mudah-mudahan Nanti di The Secret Riana 2 ini Bisa menghasilkan Kesuksesan yang lebih Dari yang pertama Mulai tepuk tangan dulu dong Wow Luar biasa Saya belum betul sama Mas Boya Kemana Mas Boya Dan tunggu saja ini Persembahan dari Non-Ether Taiwan Kerjasama dengan Trilogy Magic Factory Dan boleh saya pinjam mic-nya Ada? Sudah ada? Oke baik Dan Kita akan Bertanya dulu ke Mas Nanto Mas 2019 Akhirnya 3 tahun gitu kan ya 3 tahun yang luar biasa Dengan hasilnya Sebagai seorang produser Puaskah? Ya kalau ada ini Hasil ya Kita Jangan Jangan gampang puas Betul Nah kita Dalam ceritakan film Intinya untuk menghadirkan Hiburan yang dapat Dikenal oleh Masalah penerbangan di luas Saya rasa Film ini akan lebih baik Dan hasilnya Insya Allah akan lebih baik juga Amin 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 Nah Baik sekarang kita ke Mas Billy Mas Bill Sehat? Sehat Halo semua Sorry Baik Selamat Mas Bill Ini Mulai cerita lagi Pada awalnya Dimulai Dimulai Dengan Sekol yang kedua ini Sudah lupa Memang dari Awal Kita percaya dengan Potensi Riana Betul Kita potensi dengan Riana Dengan dia Prestasi-prestasinya Betul Kita percaya dengan Potensi Riana Jadi kita Memang sudah siap-siap Bahwa Riana Tidak hanya Untuk penonton di Indonesia Tapi harus Lebih universal Jadi selain di luar Indonesia Juga berpotensi Karena Adanya fans-fans Riana Dari luar nebi juga Jadi Story-wise Kira-kira Menghadirkan Cerita-cerita Yang kira-kira Bisa Diterima oleh Penonton Di luar Indonesia Oke Nah Untuk pemilihan Talent Para talent ini Apakah Mas Billy Dibantu oleh Ibu Ini atau Gimana Jadi mungkin Teman-teman disini Melihat ya Talent-talent yang Ada sekarang Ini Sudah berubah Banget ya Ya Hampir semua baru ya Mas Billy Sudah berubah Dibandingkan Beberapa tahun Waktu syuting Yang dulu Masih Apigil Sekarang Sudah jadi Sosok Cantik-cantik Jadi memang Semua kita Lakukan Proses casting Seperti biasa Proses casting Sesuai dengan Karakternya Dan disini Aku dan Mbak Ingin Dan juga Mas Tanto Aku Ngide Ngide Yuk kita bikin Karakter yang Memang Ikonik sekali Bisa dilihat Disini Masing-masing Karakter punya Karakter yang Begitu Buat Personanya Dan juga Personality Dan sebagainya Dan tentunya Ini harus Mengumangi Riana Karena Jangan sampai Nanti Karakter yang lain Jadi lebih Tenggelam Karena Riananya Terlalu kuat Sekali ya Jadi Oh Ini gimana nih Caranya Supaya Karakter yang lain Tenggelam Jadi Maka itu Kita bener-bener Secara cakmat Memilih Para orang lain Yang udah ada sekarang Oke Baik Mas Bill Nanti kita Ngobrol lagi Sekarang ke Mbak Ninin Mbak Ninin Atau Ibu Ninin Biasanya saya memanggil Mami Mam Aduh Suman Allah Makin cantik aja nih Sejauh mana Situ keterlibatan Seorang Ibu Ninin Musa Ini di The Secret Riana 2 ini Sebelumnya Saya mau bilang Terima kasih Kepada teman-teman Wartawan Yang menyempatkan Diri datang ke sini Untuk ketemu saya Untuk Yang setelah 2 tahun Covid Kita gak ngadain Preskorn yang baru Sekali ini lagi Alhamdulillah Film kita juga Dapat jadwal Di Batiwan Mas Nanto ya Jadi Apa Ini film Pertama Buat saya Dan Billy lagi Di tahun ini ya Kita rilis Filmnya Ya insya Allah Bisa Apa Bisa mendapatkan Penonton yang banyak Dan bisa Dikmati oleh orang banyak Amin Amin Terima kasih Mas Arum Nah Sebenarnya The Secret Riana 2 ini Sebenarnya Ide nya Original Dari Billy Sebenarnya Ceritanya Si Bloody Mary Tadi kan Membahas Masalah Karakter Apa Pemain-pemain Kita Bener banget Pada saat Yang terbanyak CGI nya Jadi memang Prosesnya juga Panjang Untuk masalah CGI nya Disini Kita juga Shooting juga Jauh Di Jakarta Juga Di Benteng Van Der Wijk Pada saat itu Jadi Alhamdulillah Kita bisa Rilis Alhamdulillah Panggal 28 Juli 2022 Kita akan Sama-sama Nyaksikan Akantayan Di seluruh Indonesia Dan Yang pastinya Kita akan Memperkenalkan Para Talent Yang tentunya Berperan Sebagai siapa Yang teman-teman Media tadi sudah Lihat Mungkin kita Lebih kenal lagi Silahkan Dimulai dari Jauh ganteng Silahkan Selamat 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 Ega Ega itu Anak Dari Pumarta Oke Selanjutnya Cantik Saya Lai gak? Enggak Oh Mau main Iya Halo Perkenalkan Nama saya Elina Yord Disini Peran saya Menjadi Elsa Oke Dilewat saja Ya The Secretarian Dan nanya, dilewat. Lanjut. Ya, halo semuanya. Kuan Inti Dasmarani berperan sebagai Asia. Hai Asia. Hai Asia. Semuanya pasti Eropa ini sebenarnya. Aduh, Mas Tarun nih. Ada aja. Halo semuanya, nama saya Ellen Kamgabravo. Saya berperan sebagai Erika. Erika. Halo, selamat sore semuanya. Aku Aisyah Kilah. Di sini aku berperan sebagai Mima. Terima kasih. Oke. Halo semuanya. Aku siaran sehatian. Aku di sini berperan sebagai Ana. Halo semuanya. Nama aku Brooklyn. Dan di sini aku sebagai Ana. Oke. Hai Brooklyn. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rowena Umur. Di sini saya berperan sebagai Kepala Sekolah. Sebagai Ibu Marta. Selamat sore kakak Rowena. Hai kakak. Kakak. Oke, selanjutnya. Hai semua, selamat sore. Kenalkan nama saya Jisiana Marino Pariston. Dan di film The Secret Rihanna Beginning. Dan The Secret Rihanna yang kedua ini. Saya berperan sebagai Rihanna kecil. Wah. Hai Jessica. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Rihanna kecil tapi sekarang udah besar ya. Iya. Udah besar ya. Tapi ini luar biasa. Seorang milik Rihanna yang memang mencetak peman-peman yang udah luar biasa. Suitingnya. Dan sekarang udah menjelma menjadi wanita-wanita yang cantik luar biasa. Baik. Dan ini kita kalo ngomongin The Secret Rihanna ini. Siapa sih yang tidak mengenal beliau. Yang sejak menggunakan Asian Got Talent musim kedua. Sepak terjang seorang The Secret Rihanna ini merambah beberapa negara di Asia. Hingga ke Amerika dan juga Inggris. The Secret Rihanna menjadi pionir dalam genre sulat ilusi horror di seluruh dunia. Boleh tepuk tangan dulu kan. Luar biasa. The Secret Rihanna. Boleh cerita sedikit ada keterlibatan dari skenario kah? Atau mungkin apakah semuanya bagaimana di film yang kedua ini? Di film yang kedua ini, untuk skenario semua berada di tangan Mas Bila. Dili. Wow. Dibantu juga dengan trilogi Magic Factory. Oke. Baik Mas Bill. Cerita yang sangat luar biasa. Yang tadi saya lihat ini membuat kejutan-kejutan yang beda sekali dari film yang ke satu. Prosesnya berapa lama nih Mas Bill? Ada kesulitan gak sih Mas Bill? Berapa lama? Waktunya tidak selamanya lumayan. Ya proper lah. Oke. Kemudian. Memang disini kita mengusung satu tema yang udah banyak juga dibuat oleh filmmaker Indonesia yaitu genre horror fantasy. Horror fantasy. Dan disini kami sepakat dengan para produser kita pengen menyajikan sesuatu yang beda. Oke. Yang mana film horror Indonesia saat itu dan juga saat ini memang dipenuhi dengan folklore lokal seperti hantu-hantu lokal. Ketua anak-anak, poco dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita yang menyajikan sesuatu alternatif. Oke. Buat alternatif untuk tontonan. Jadi, oke. Gimana kalau kita bikin hantunya Bloody Mary. Jadi Bloody Mary juga sudah terkenal di luar negeri dan juga di kalangan Indonesia juga banyak yang mencoba bermain Bloody Mary. Dan ini menarik perhatian kita. Oke kita coba yuk. Kita agak beda yuk. Kita kasih sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi memang dari awal kita sepakat kita akan membuat Bloody Mary. Seperti itu. Oke. Ada kesusahan kah? Untuk meng-guide? Iya, iya. Kesusahan sebenernya. Sebenernya emang paling challenging itu nge-direct Riana ya. Karena Riana di behind the scene dia masih ingin karakter. Artinya saya harus mengarahkan Riana as Riana gitu. Oke. Jadi dengan komunikasi khasnya Riana dan juga dibantu dengan game Trilogy. Tapi ini buat aku sebuah challenging ya. Oke. Sebuah challenge. Sebuah challenge untuk mendirect dengan cara yang agak beda. Oke. Gak seperti kalau sama Amarno eh gimana? Apa kabar lo? Eh pagi gimana? Kemarin syuting apa? Eh udah ngantuk ya. Kalau sama Riana gak bisa kayak gitu. Oke. Jadi itu cerita tersendiri lah. Tapi bukan dilihatin kan. Jadi itu sesuatu yang ini. Jadi menarik sih. Unik. Menarik banget. Jadi itu bukannya susah. Tapi sesuatu yang belum pernah aku ketemu ini. Padahal aku buat film semuanya. Oke. Baik. Mas Bill, terima kasih sekarang ke Armando. Armando, ini film yang berapa? Ini film yang kedua. 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 Kalau genre horror? Horror juga. Horror juga. Berarti yang kedua horror. Nah oke. Ada kesulitan gak sih saat kamu komunikasi dengan The Secretary Riana? Ya seperti itulah. Bagaimana komunikasinya pada saat itu? Enggak. Kita gak ada komunikasi sama sekali. Jadi ya kita ikutin aja Mas Billi seperti apa. Mau beritahu pada Riana. Oke. Ya udah. Jadi saya ngikutin aja apa yang Riana lakuin ya. Saya vaksin aja. Tapi aku kan suka sama dia. Nah. Ya itu. Tiba-tiba dalam setelah tarik untuk Riana suka sama Riana. Sekarang masih suka gak? Suka. Suka gak sekarang? Hah? Jangan liatin sama Riana. Duh. 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 Gimana deh? Gimana setelah lo? Riana. Suka? Ya. Secara karakter gue suka. Oke. Baik. Kalau masa itu temen-temen aja ya yang nanyanya segera video ya. Oke. Baik. Seru lo. Talent ini ya. Kecuali Kak Karowina nanti pertanyaannya beda. Ibu kepala sekolah beda nih. Bagaimana sih cerita tentang pengalaman syuting bersama seorang The Secretary Riana? Siapa dulu yang akan ngomong? Silahkan. Boleh? Ya pegang mic dulu cantik silahkan. Pengalamannya seru banget sih. Karena aku pertama kali juga syuting di Benteng Van Der Wijk yang emang ternyata lokasinya aja tuh punya sejarah horrornya tersendiri juga kan. Betul, 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 betul. Jadi emang bener-bener seru banget. Terus ketemu sama pemain-pemainnya juga yang welcome-welcome banget. Semua talent terlebih dahulu ada pengalaman-pengalaman horror kah? Pada saat kejadian syuting siapa yang akan mewakili? Siapa yang ada pengalaman-pengalaman horrornya? Siapa Andri? Boleh? Ya. Sebenernya banyak banget sih Kak. Sebenernya banyak banget cuma ada satu yang paling unik yang kita rasain. Jadi ini agak-agak panjang ya ceritanya. Jadi di Benteng Van Der Wijk itu kan melingkar gitu kan, puter gitu. Iya, iya, iya. Iya, benteng-benteng. Iya, benteng. Dan kita, apa namanya, tempat make up, istirahat dan lain-lain di lantai satu. Di lantai dua tuh yang sering dipakai untuk set. Betul. Terus karena kita lagi gak take, kalo gak salah Kak Riana yang take waktu itu. Iya. Kita iseng, eh kita muter-muter, yuk muter-muterin bentengnya yuk. Oke kita setuju dong. Dan kita mulai jalannya tuh dari pintu yang kanan. Oke. Pintu yang kanan kita naik, gak kerasa muter tiba-tiba kita keluar dari pintu yang kanan lagi. Kayak kita tuh kenapa gak keluar dari pintu yang kiri kalo kita muter. Dan kita gak ngelewatin lantai dua di bagian kiri gitu. Kayak kita tiba-tiba kepotong langsung di pintu kanan lagi keluar gitu. Skip gitu. Ngeskip gitu. Jadi kita mikirnya apa, it's a new portal, apa kayak new portal. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Dan ternyata fakta uniknya, kita tuh searching di Google. Ternyata benar. Katanya kalo misalnya kita naik ke lantai dua, akan lebih cepat waktunya. Gitu. Di Google ada. Oke. Nah, baik. Masih ada lagi cerita-cerita horror pada saat syuting cukup. Kak Riana. Saya tidak merasa lelah selama proses syuting. Baik on-camp atau off-camp, ataupun break. Karena apa yang saya tampilkan adalah memang karakter saya. Tentu saja, rilisan film kedua ini adalah penantian panjang lebih dari 3 tahun. Jadi, saya sangat senang film ini dapat dirilis. Kurang, kurang. Di film kedua ini adalah pencarian jati diri dari seorang Riana yang hidup tanpa dengan Riani. Dan pada film ini akan ada hal-hal yang kalian tidak terduga dari sisi seorang Riana. Oke, terima kasih. Yes. Cukup ya, Kak Harul. Terima kasih 15 kata. Aku pribadi sih syuting bareng sama Kak Riana tuh juga tantangan juga. Dimana mungkin kalau sama talent yang lain kita bisa body brain, kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau sama Kak Riana mungkin hanya bisa lewat batin ya Kak Riana. Jadi mungkin kita tersalin. Tapi juga ada pas kita, ada mungkin cerita lucu sedikit. Aku lagi makan siang bareng sama temen-temen terus di depan aku tuh ada bonekanya Kak Riana. Dan itu juga jadi, hmm kok kada serum ya. Tapi so far, Kak Riana baik banyak orangnya ya. Mau bisa berinteraksi. Walaupun tidak saya nak obrolan kita deh. Selanjutnya, silahkan Cati. Ya kurang lebih sama sih pengalamannya. Pastinya pertama-tama kita kan waktu ketemu, terada canggung ya sama. Soalnya kita nggak bisa ngomong langsung. Kita mau ajak ngobrol juga nggak ngerti gitu kan. Gimana caranya nih, takut salah gitu. Tapi kita di lain sisi juga nggak enak nih kalau kita giemin aja kan. Jadi kita mencoba untuk duduknya tetap bareng, baur bersama. Tapi ya walau nggak ngobrol, tapi bisa berasa banget kalau Riana orangnya baik. Oke, selanjutnya. Sebenarnya udah dijawab semua ya. Tapi kalau itu berarti ada kejadian-kejadian aneh nggak sih? Ada, ada. Oh, harusnya digantung ya. Oh, oke. Kata Mas Bila harus digantung. Adegan aku berat ya, digantung dari jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Terima kasih Kak Billy. Serius? Dan itu benar-benar digantungnya tinggi banget dari lantai 2 ke lantai 1. Serius? Dari jam 4 sampai jam 6? Iya. Itu sampai aku rap sendiri. Yang lain udah pada tidur, aku masih on cam. Terima kasih Kak Billy. Jadi itulah ya. Ini film yang berapa sih cantik? Film. Film ke-6. Ke-6? Yang digantung-gantung baru ini dong? Iya, tapi jujur ini yang baru digantung-gantung. Aduh, pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan. Soalnya seru banget syuting sama Kak Ariana juga. Walaupun emang kadang kagok ya ngomong nggak ya, ngomong nggak ya. Tapi kita bisa jadi teamwork yang keren banget sih. Mudah-mudahan dengan gantung kamu berjam-jam ini menghasilkan rejeki dan berkah buat semua. Harus dong. Amin, amin, amin. Guys 3 jam loh saya digantung. Iya, iya, iya. Selanjutnya sama-sama. Kebetulan sesuai ya sama yang lain-lain juga sama sih ya. Cuma emang itu sih berkesannya juga. Karena dari awal ketemu juga yang tadi kita juga sama-sama canggung. Proses syuting pun nggak berasa canggung sama Kak Ariana. Oke. Karena Kak Riananya juga ada Kak Billy yang masih masukan. Jadi syuting pun itu nggak mengganggu. Kita nggak berinteraksi secara bicara juga. Oke. Siap, baik. Next, Brooklyn. Aku seneng banget bisa syuting bareng Kak Riana. Karena emang dari dulu aku udah idol banget. Lain dia di Asian Got Talent. Dan aku udah suka banget. Dan pasti kasih tau bakal main bareng Kak Riana. Seneng banget aku biasa. Ya. Happy ya. Ya, happy banget dong. Baiklah. Selanjutnya. Terakhir. Nanti. Ya. Silahkan. Nanti Kak Riana boleh. Oke. Jadi pengalaman aku selama syuting. The Sick and Riana beginning. Dan juga The Sick and Riana yang kedua ini. Bersama Kak Riana. Dulu waktu kecil aku tuh seneng banget. Dan apalagi aku tuh tau ya. The Sick and Riana itu dari Asian Got Talent. Dan juga America's Got Talent. And she's very talented. So, bener-bener pas pertama kali ketemu sebenernya. Aku rada deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Dan semoga bisa syuting lagi. Amin. Amin. Sekarang buat ibu kepala sekolah. Yang tetep aja makin cantik kesini-kesini tuh ya. Duh makin muda terus ya. Ibu kepala sekolah. Ya. Gimana syuting bersama junior-junior nih. Yang hebat-hebat nih. Seru. Karena anak-anak ini pada saat syuting itu anak-anak ini masih gemoy dan lagi lucu-lucu. Ya. Ya. Masih kita bisa-bisa duduk bareng. Bisa ngakak gitu ya. Terus kalau secara pribadi ke Riananya memang kita tidak pernah berkomunikasi. Tapi ada satu momen yang saya tidak perempah. Apatuh. Saat kita lagi menunggu take. Di dalam. Dalam apa. Fenty weight itu. Yes. Ada kursi. Dan kursi cuma satu. Dan dia udah bisa lu dia berdiri. Dia nunjuk. Walaupun dia tidak berkomunikasi. Oke. Oke. So, I think that the sweet one yang aku gak bisa lakukan. Wah. Ya baik, baik sekali. Baik. Jadi ini setuju gak sih kalau semua pelan ini di film ini mendapatkan satu perlakuan dari seorang The Secret Riana ini. Dia tuh orang yang humble. Yes. Dia tuh yang benar-benar ternyata punya satu karakter yang. Ih. Dia tuh baik banget gitu ya. Gitu. Di luar ke misteriusannya dia. Betul. Di dalamnya dia tuh sesuatu. Baik banget. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk The Secret Riana. Sekarang tanyaan untuk The Secret Riana. Dengan hasil yang sudah disaksikan oleh semua teman-teman media dan nanti akan tayang di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin akan di luar Indonesia. Ya. Rencana akan tayang di negara mana lagi? Mas Lanto? Ya. Sebentar Riana. Bentar. Malaysia. Singapura. Kamu ada. Brunei. Oke. Berarti ada empat negara. Empat negara yang akan tayang The Secret Riana 2 ini. Dengan hasil filmnya sekarang. Apakah kamu puas? Tentunya tidak ada penyesalan untuk hasil dari film kedua ini. Oke. Dan kita juga semua berharap dengan film kedua ini lebih sukses dibanding sebelumnya. Amin. 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 Baik. Nanti teman-teman media akan bertanya langsung dan sekarang saya akan bertanya kepada Mas Lanto selaku produser Mas. Harapan di film The Secret Riana 2 ini apa Mas? Amin. 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 Amin.